Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025 So ya teman-teman, sesuai thumbnail ya Info kolaborasi Honkai Staril Yap, ini udah ofisial karena di-share langsung sama Honkai Starilnya Bukan lagi rumor atau ngunjung-gunjungi kantor Ini literally udah diumumin secara ofisial Tapi memang hanya di Jepang doang Jadi kurang tau nih kolaborasinya apakah hanya untuk region Jepang Atau bakal diterapin di global Dan jenis kolaborasinya, kolaborasi dalam hal apa masih belum jelas teman-teman ya Tulisannya sih masih stay tuned Langsung aja kita cek teman-teman kolaborasi antara FGO dan juga Honkai Staril Let's go Oke teman-teman, jadi ini dia kolaborasinya Ini di-upload dari Twitter ya Atau ex-official Honkai Staril Jepang ya Dan sebenernya info ini sudah sempat di-spill juga Atau di-share di spesial program Penaconi yang versi JP Waktu itu kalau nggak salah Hamin 1 dari perilisan Penaconi Global ya Jadi Hamin 1, ada spesial program versi JP Mereka juga nampilin ini Cuman memang karena spesial program kala itu Uh lu bahasa Jepang, ya mungkin banyak yang miss Jujur aja gua rada miss Kemarin waktu live stream ada yang ngasih tau Bang, itu gimana kolaborasi FGO dengan Honkai Staril Dan ada yang nge-share juga buat informasinya Langsung kita bahas disini guys ya Jadi ini official ya dari Honkai Staril JP Di global nggak ada nge-share, di Hoyolab juga nggak ada nge-share Hanya di yang Jepang aja Maka tadi gua bilang gua masih rada ragu Apakah ini hanya diimplementasikan di Jepang aja Atau bakal dirilis secara global Semoga sih ya kalau collab-collab begini sih Dirilis secara global temen-temen ya Ini buat Twitter Honkai Staril Jepang Ntar yang mau cek sendiri linknya juga seperti biasa Gua taruh di deskripsi guys ya Dan karena gua nggak bisa bahasa Jepang Tadi sempat gua translate ya Picture ini gambarnya Ini hasilnya temen-temen ya Direktur umum dari FGO Sekaligus penulis senario, novelis juga Dari developer Type Moon Akan berkolaborasi dengan produser dari Honkai Staril Yaitu David Jiang Yang dimana ini belum jelas Hasil kolaborasinya atau bentuk kolaborasinya Dalam bentuk apa temen-temen ya Yang jelas sih untuk tulisannya atau tweetnya Dialog impian akhirnya terwujud Apa yang menjadi passion mereka berdua Jadi kayak masih di spill-spill gitu temen-temen ya Detailnya akan diumumkan kemudian Semuanya tolong nantikan Kolaborasi antara produser dari Honkai Staril Dan juga di root dari FGO Mister Takahiro Nakamura Kolab dengan David Jiang Jujur aja temen-temen gua nggak main FGO Cuman yang gua tau dia tuh game anime style yang rame banget ya Bahkan kalau kita cek dari hasil pendapatan-pendapatan Mingguan dari game Itu FGO selalu menempati posisi yang teratas Ya selalu berada di lima besar lah Barang sama Honkai Staril dan juga Insane Impact Tentunya temen-temen ya Jadi gua rasa sih FGO sebagai sebuah game ya Dia punya rekam jejak yang jauh lebih Senior dari Honkai Staril Tentu saja Mereka sama-sama game turn-based juga Jadi kolaborasinya sih gua harap Berujung ke hal yang baik ya Cuman dalam hal apa lagi-lagi gua belum tau Dan belum ada info selanjutnya Yang gua tau FGO itu Gacanya super duper ikir Temen-temen ya Katanya nggak ada PT-nya Pokoknya sulit lah Buat gaca di FGO Semoga aja Kalaupun ada hasil collab Collabnya bukan dalam bidang itu ya Jangan disamain gacanya Kayak FGO yang nggak ada PT Tapi kalau kolaborasi in-game Mungkin karakter Atau event Ya kita nunggu lah ya Honkai Staril Kalau bisa sih Kolaborasi pertamanya Sama license yang bagus Atau yang gede gitu ya G.O gua rasa Selain sebagai game Anime-nya dia juga cukup gede ya Siapa yang nggak tau saber temen-temen ya Jadi gua rasa Kalau itu bener terjadi Kita bisa punya karakter Fate Grand Order Yang ada di Honkai Staril Maupun sebaliknya Gua rasa tuh Sangat-sangat menarik Buat kita tunggu temen-temen ya Atau Kolaborasinya Dari segi penulisan cerita Itu juga Masih jadi Sebuah kemungkinan ya Mungkin Penulisan story-nya Ada bantuan Atau kolaborasi Dengan pihak dirut dari FGO Who knows temen-temen ya Karena ini bener-bener Dari headnya Tiap-tiap game Satunya dirut Satunya produser Kolaborasinya dalam bentuk apa Kita tunggu aja temen-temen ya Kolaborasi antara FGO Dan juga Honkai Staril Kalau dari kalian Kira-kira Ngarepnya Kolaborasi Dari kedua kubu ini Itu Bentuknya Atau outputnya apa guys Karakter Story Atau justru Dari hal-hal yang lain Coba kalian komen di bawah guys ya Cuman ini sangat menarik Buat kita tunggu ya Announce-nya tuh 5 Februari Literally Hamin 1 Dari perilisan Penaconi Tersi Global Dan penerapannya Ya belum tau ya Akan ada di patch Berapa Tapi kalau udah Oficial begini sih Harusnya Patut ditunggu Dan harusnya sih Pasti rilis Hasil kolaborasinya Temen-temen ya Kita tunggu aja Info-info selanjutnya Dari kolaborasi Antara FGO Dan juga Honkai Staril ini Gue sih sangat nunggu Kolaborasi pertama Dari Honkai Staril Gitu aja videonya temen-temen Info terbaru Gak baru-baru banget Cuman ya Mungkin harus gue share ke kalian Karena gue juga baru tau Jangan lupa komen di bawah Kalau kalian Mengharapkan Output kolaborasinya Dalam bentuk apa Gitu aja videonya temen-temen ya Silahkan di like kalau suka Di dislike kalau nggak suka Dan sampai jumpa di Video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye